Orang-orang yang didoakan oleh penduduk langit dan bumi, Anda juga bisa seperti mereka. Karena orang-orang yang didoakan oleh para penduduk langit dan bumi, dari jenis malaikat langit dan bumi, bahkan tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, ikan-ikan di lautan, hampir semuanya mendoakan mereka. Nah, enak sekali nih, orang yang didoakan oleh hamba-hamba Allah, oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Tanpa harus usah payah dia setiap saat berdoa sendiri. Tetapi dia sudah didoakan oleh malaikat penduduk langit dan bumi. Bahkan nih, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, segala sesuatu yang ada di sekitarnya, semuanya mendoakan dia, sungguh luar biasa. Lalu siapakah mereka? Lalu bagaimana cara kita agar bisa menjadi seperti mereka? Oleh sebetulah, mari kita bahas satu persatu tentang dalil-dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara ku kamuslimin wal muslimat, rahimahkumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Ma'adum Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat, walafiat, lahir, dan batin. Semoga Allah jala-jala lalu memberikan rizki yang melimparu, waharta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang solih dan solihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara ku kamuslimin wal muslimat, rahimahkumullah. Katawilah bahwa Rasulullah s.a.w. di dalam hadis suhih. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Kala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. telah bersabda. Tidaklah berkumpul oleh suatu kaum. Tidaklah berkumpul oleh beberapa orang. Fi baytin di dalam suatu rumah. Min buyutillahi. Dari beberapa rumah Allah. Tidaklah berkumpul manusia yang berkumpul di suatu tempat. Yatulunakitawallahi. Mereka ini membaca kitabnya Allah. Membaca Al-Quranul Karim. Dan mereka mempelajari Al-Quranul Karim. Bainahum di antara mereka. Melainkan turun kepada mereka. Al-Sakinah itu oleh ketenangan. Dan rahmat akan menyelimuti mereka. Dan para malaikat akan berkelupung mengelilingi mereka. Dan Allah membanggakan mereka. Di kalangan para malaikat yang ada di langit maupun di bumi. Dan siapapun yang lambat amal perbuatannya. Maka nasabnya yang tinggi itu tidak mampu untuk mempercepat dirinya. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Yastaghfiru maka akan memintakan ambun lahu untuknya. Kullu syi'in oleh setiap sesuatu. Sehingga ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Ikan yang ada di dalam lautan. Ikan yang ada di perairan. Semua tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman. Makhluk-makhluk Allah yang soleh dari kolongan malaikat. Penduduk langit dan bumi. Semuanya memintakan ampun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Demikian pula orang yang belajar kebaikan. Orang yang mengajarkan dan belajar tentang Al-Quranul Karim. Semuanya akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Dari makhluk-makhluk Allah terutama para malaikat penduduk langit dan bumi. Bahkan sampai ikan di lautan. Ikan yang ada di perairan. Bahkan sampai tanaman-tanaman. Tumbuh-tumbuhan. Segala makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Semuanya akan berdoa memintakan ampun. Untuk orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajar. Ruahul Bazar an'a'ishata radiyallahu anha. Wa qalan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akan memintakan ampun untuk orang yang alim. Orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan orang-orang yang mau belajar tentang kebaikan. Orang-orang yang belajar ilmu agama Islam. Semuanya akan mintakan ampun. Semua hamba-hamba Allah yang sulih dari kolongan malaikat. Bahkan tanaman-tanaman. Tumbuh-tumbuhan. Rumput-rumputan. Dari kolongan malaikat, langit, dan bumi. Bahkan hingga ikan-ikan di lautan. Ikan-ikan yang ada di perairan. Semuanya berdoa memintakan ampun. Untuk orang-orang yang belajar dan mengajarkan. Kitab-kitabnya Allah Azza wa Jalla. Oleh sebitulah wa saudaraku ka muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Mari jangan sekali-sekali meninggalkan pengajian. Terutama pengajian-pengajian yang serius. Membahas tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Membahas tentang ilmu-ilmu alat. Untuk memahami tentang Al-Quran dan tentang Hadis. Kita harus memperbanyak ta'lim. Ta'lim dan ta'allum. Ta'allum dan ta'lim. Ta'allum artinya belajar. Ta'lim artinya mengajar. Untuk belajar dan mengajar ini jangan pernah kita tinggalkan sama sekali. Orang yang belajar walaupun hanya satu saat. Hanya satu jam. Itu lebih baik daripada solat semalam suntuk. Rasulullah SAW bersabda. Mencari ilmu satu saat, satu jam saja. Khairun yaitu lebih baik. Min kiyami leilatin daripada solat semalam suntuk. Dan mencari ilmu satu hari. Lebih baik daripada puasa sunnah selama tiga bulan berturut-turut. Tetapi aneh. Kalau kita misalnya setiap hari tidak berusaha untuk belajar dan mengajar. Maka fadilah yang sangat besar ini akan hilang dari kita. Oleh sebetulah mari kita paksa diri kita setiap hari untuk senantiasa niat belajar dan mengajar. Terutama belajar dan mengajarkan kitabnya Allah SWT. Yaitu Al-Quranul Karim. Dan juga belajar dan mengajarkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat langit dan bumi. Bahkan didoakan oleh tanaman tumbuhan. Didoakan oleh seluruh hewan binatang. Bahkan ikan di lautan dan ikan di perairan. Sehingga rezeki kita mudah lancar datang dari arah mana saja. Kita termasuk orang yang kaya harta. Harta kita kita gunakan untuk dakwah Islamia. Untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala ilamu bishwa'ab.